Ditemukan pesan dicermin dalam tragedi satu keluarga tewas di Balang, Jawa Timur. Pesan tersebut ditujukan kepada salah satu anak yang selamat. Ketua RT di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Iswah Yudi mengatakan, pesan dicermin itu diungkapkan oleh kabusia 13 tahun, seorang anak kembar yang selamat dari tragedi tersebut. Pesan itu tertulis di sebuah cermin atau kaca toilet yang ditulis dengan spido. Belum diketahui secara terperinci isi pesan yang dituliskan di kaca toilet itu. Namun dari beberapa informasi yang didapat, isi pesan terakhir atau wasiat korban antara lain, pesan bagi sang anak yang masih hidup dan pesan terkait pemakaman mereka. Pesannya korban meminta sang anak untuk menurut kepada kakek dan neneknya, serta ia menuliskan pesan telah meninggalkan uang pemakaman. Informasi terkait pesan terakhir korban itu didapat dari sang anak korban yang masih hidup. Di mana sang anak yang masih hidup inisialkah, sempat dimintai keterangan oleh warga sekitar terkait pesan terakhir tersebut. Iswah Yudi tidak mengetahui secara jelas apa isi pesan itu. Ia hanya mendengarnya dari mulut ke mulut. Namun dari yang diketahui, gaya tulisan tersebut ditulis oleh sang ayah yakni Wahab. Hal senada juga disampaikan oleh tetangga yang tak ingin disebutkan namanya. Bahwa terdapat pesan terakhir yang disampaikan korban untuk anak yang masih hidup. Menurutnya mengetahui secara jelas tulisan tersebut ialah pihak kepolisian dan petugas yang melakukan oleh tempat kejadian perkara. Diketahui, satu keluarga ditemukan tewas di dalam sebuah rumah. Kali ini peristiwa satu keluarga tewas terjadi di Malang, Jawa Timur. Dikutip dari Suria Malang, tiga anggota keluarga ditemukan tewas di rumahnya yang terletak di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada selasa 12 Desember. Mereka terdiri dari suami inisial W, istri inisial SL, serta seorang anak laki-laki inisial AKE. Diduga, satu keluarga ini meninggal lantaran sengaja mengakhiri hidupnya. Ditemukannya tiga jenazah ini berawal saat salah satu anak korban meminta tolong kepada warga sekitar. Ketua RT di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Iswah Yudi mengatakan, warga mendatangi rumah korban ketika mendengar kerihakan dari salah satu anak korban. Terima kasih telah menonton!